Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya, Cahil Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang waktu haid Jadi sebelum kita masuk pada pembahasannya Jangan lupa dukung karya-karya kami dengan share, like, komen Jadi jangan lupa ya Dan share, like, komen Supaya kita semangat untuk membangun channel ini dengan karya-karya yang bermanfaat secara agama Dan tidak lupa kita pada video-video sebelumnya juga pernah menjawab sesi pertanyaan Jangan lupa kirim pertanyaan Anda di kolom komentar Nanti kita bisa pertimbangkan untuk menjawab ya Bila kita mampu, kita akan menjawab Langsung saja kita masuk pada videonya Ya, kita lanjut ya Jadi untuk masalah masa haid Kemarin kan sudah sudah jelaskan Bahwa haid itu mungkin mulai dari usia atau umur 9 tahun hijriah Kurangnya, boleh kurang ya Kurangnya dari kurang 16 hari Jangan sampai genap 16 hari kurangnya Jadi seperti itu Untuk nanti ada penjelasan secara detail Dengan melihat tabelnya Nanti di agak akhir video ya Jadi tonton terus sampai habis Supaya lengkap pemahamannya tidak separuh-separuh Lalu kita masuk pada Penjelasan masa haid Kapan sih masa haid itu berhenti Jadi menurut ulama Ulama fikir ya Tidak ada batasan akhir bagi haid Jadi selama perempuan itu masih hidup Selama itu juga Haid itu mungkin Jadi selama perempuan itu hidup Maka selama itu juga Haid itu mungkin Tapi meski begitu Jadi ada ulama yang memberikan batasan Dengan biti baril walib Melihat kebiasaannya Jadi ada yang memberikan batasan Bahwa umur 62 tahun itu Sudah berhenti Atau sudah tidak bisa haid Ini hanya biti baril walib Jadi melihat kebiasaan Tapi kalau tidak biti baril walib Biti baril asri ya Lihat asal atau fitrah perempuan Ya bisa saja Tidak ada batasan waktunya Selama masih hidup Entah itu 100 tahun 1000 tahun ya Kalau ada Itu masih bisa haid Jadi kita masuk lagi Ke Masa-masa haid Jadi ada masa haid Jadi dibagi tiga ya Masa paling sedikitnya haid Masa kebanyakannya haid Dan masa paling banyak Jadi masa paling sedikitnya haid Masa paling sedikitnya haid adalah 24 jam Atau sehari semalam Itu ketika sambung 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 lagi Setelah semalam 24 jam itu Keluar terus Nyambung Dengan cara apa kita tahu Jadi dengan Ini bagi perempuan ya Bagi perempuan Jadi naruh hafas Di bagian vagina Atau vagina Lalu diambil Nanti kalau ada Noda darah Maka ini masih Keluar Maksudnya masih Mengalir Itu bukan kok Mancur seperti keran ya Nanti gabisan darah Maksudnya itu masih Ngerembes gitu loh Itu kalau sambung ya 24 jam kalau sambung Atau terputus-putus Boleh ya Selama masih dalam masa Paling banyaknya haid Masa paling banyaknya haid Kan 15 hari Nanti dalam Masa 15 hari ini Ini boleh Keluarnya itu terputus-putus Nanti hari ini keluar Dua hari kemudian Baru keluar lagi Keluar Nanti terputus-putus Hari ini sekian jam Satu jam Besok lagi dua jam Besok lagi setengah jam Itu ditulis ya Nah ini kalau Minimal totalnya itu 24 jam Maka ini haid Kalau tidak Sampai 24 jam Maka tidak dinambahkan Haid Jadi ini tadi ya Total minimalnya itu harus 24 jam Kalau lebih tidak masalah Tetap dianggap haid Kalau kurang ini yang masalah Nanti tidak dianggap haid Nanti misal kok Keluarnya 10 hari saja Terus ternyata Di total Tidak ada 24 jam Maka 10 harinya itu dianggap suci Itu darah fasad Bukan haid Maka ya wajib kodok Kalau meninggalkan sholat Gitu Kalau minimalnya Total minimalnya itu 24 jam Maka ya Maka dalam 10 hari ini Sholat yang dilakukan Tidak asa Tapi tidak berdosa Gitu ya Nanti kalau sudah masuk Fasal Muk Tadoyat Yang itu ya Konserpensi terputusnya Dan itu bagaimana Harus apa yang dilakukan Itu Nanti Kita Fokus dulu Pada Masa iti ya Jadi Ini fase Atau temanya Atau babnya ini Waktu haid Keluarnya haid Tadi Itu kan masa palestrikan Sudah dijebutkan Yaitu 24 jam Setara sambung Atau tertutus-tutus Selama Masih dalam Masa 15 hari Kebanyakannya 6 atau 7 hari Entah itu sambung Sambung Berarti 6 hari Keluar terus Atau terputus-putus Dengan syarat Tadi ya Minimal Totalnya Adalah 24 jam Kalau lebih Tidak masalah Kalau kurang Ini masalah ya Seperti tadi ya Kalau kurang Maka ada Mufasad Perinciannya Seperti tadi Kalau Ini masuk ya Masuk ke Masa Paling Banyaknya Masa paling Banyaknya Head adalah 15 15 Hari Sama ya Jadi bay itu Sambung terus 15 hari Keluar darah Terus Keluar darah Terus Jadi gak ada Mampetnya Atau terputus-putus Tapi totalnya Adalah 24 24 jam Jadi untuk Pembahasan ini Kita ulangi lagi Supaya tahu ya Jadi untuk Masa takriban ini loh Ini kunci dasarnya Jadi harus Jadi harus Takriban itu artinya Mendekati 9 tahun Jadi apabila Seorang perempuan Melihat darah Sebelum Sempurnanya Umur 9 tahun Dengan Kurang Atau jarak Waktu Yang tidak Muat Paling sedikit Nge-height Yaitu 24 jam Dan Masa suci Yaitu 15 hari Jadi harus Tidak muat Akolul Head Tuhri Jadi akolul Head itu kan Satu hari Semalam Tuhri Akolul Tuhri berapa 15 hari Berarti jumlahnya Kan 16 hari Bimalaya Dengan Waktu Yang tidak Cukup 16 hari Berarti Paling sedikit Dari 16 hari Maka itu Baru dinamakan Head Atau Dengan jarak Yang cukup 16 hari Lebih 16 hari Atau Lebih Maka itu Dinamakan Darah Fasad Nah ini Harus kita Tahu ya Jadi Bisa Dintakan Head Itu Kalau 9 tahun Kurangnya Itu Kurang Dari Kurang Dari Paling sedikit Dari 16 hari Berarti Tidak boleh 16 hari Pas Harus kurang Kita lanjut Jadi ini Tabelnya Jadi ini Tabelnya Ini Tama Mutis Itu 9 tahun Ini Sempurna 9 tahun Ini Kurangnya Ini Jadi Misal Tanggal 30 Tanggal 30 Ini Sampai Tanggal 15 Ini Namanya 16 Hari Kan Mulai Dari 15 Sampai 30 Kan 16 Hari Dan Masa Imkannya Itu Masa Imkano Hari Itu Harus Dikurang Sedikit Jadi Tanggal 15 Ini Kalau Keluar Darah Ya Mulai Ini Berarti 1 Jam Pertama Adalah Darah Fasad Karena Tadi Kan Saya Sudah Jelaskan Tadi Pokok Dasarnya Itu Imkannya Itu Dimulai Dari 9 Tahun Kurang 9 Tahun Kurang Nah 9 Tahun Kurang Kurang Nah Jadi Kurang Nah Jadi Kurang Dari 16 Hari Lalu Kita Lanjut Ke Contoh Kedua Ini Jadi Ini Kan 16 Harinya Dari Ini Ini Ada Keris 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 Terbat Ini Menunjukkan 16 Harinya Dimulai Dari Tanggal Ini 15 Ini Contoh Memudahkannya Gitu Lalu Tanggal 16 Sampai 20 Ini Sudah Keluar Darah Lalu Ini Bagaimana 4 Hari Ini Darah Apa Ini Darah Heid Karena Sudah Masuk Pada Zaman Imkan Masa Dimungkinkannya Heid Yaitu Apa 9 Tahun Kurang Dari Kurang 16 Hari Harus Dua Kali Kurang Ini Demulai Dari Sini Sedikit Lebih Sedikit Ini Padahal Keluadanya Dari Sini Sudah Masuk Zaman Imkan Ini Jelas Jelas Heid Lalu Contoh Yang Kedua Contoh Yang Kedua Ini Keluarnya Sebelum Zaman Imkan Jadi Tanggal 11 12 13 14 Maka Ini Tidak Bisa Dinamakan Heid Melainkan Ini Adalah Darah Fasad Ya Ini Darah Fasad Ya Karena Keluarnya Sebelum Zaman Imkan Halo Kita Lanjut Ya Lanjut Ini Ke Berapa Ini Ke Empat Lima Ini Contohnya Sama Hanya Beda Pendapat Ya Yang Saya Lebih Contohnya Ini Ya Soalnya Ini Yang Menjadi Pengoreksian Untuk Masa Ini Jadi Saya Terangkan Dulu Jadi Untuk Contoh Ini Ini Kan 9 Tahun Berarti 8 Hari Ini 8 Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 Sama Ya Dan Mulai Dari Tanggal 13 Zaman Imkannya Itu Dimulai Dari Tanggal 15 Lebih Sedikit Sebenarnya Seperti Itu Berhubung Pendapat Ini Tidak Maka Itu Maka Ketika Keluar Darah Mulai Tanggal 13 Sampai 20 Untuk Pendapat Yang Ini Tanggal 13 14 15 Itu Darah Fasad 16 20 Darah Head Saya Ulangi 13 14 15 Itu Darah Fasad Dan Untuk 16 Sampai 20 Itu Darah Head Kalau Untuk Pendapat Ini Yang Bawahnya Ini 13 14 Terus Satu Jam Pertama Satu Jam Pertama Tanggal 15 Itu Darah Fasad Ini Mulai Apa Ya Di Tengah Tengah Kan Ini Di Tengah Tengah Karena Untuk Membagi Karena Ada Dua Hukum Pada Tanggal 15 Ini 16 Ini Hamin 16 Kan Kalau Hitung Dari Sini Ini Itu Kan Tadi Akolu Min Siddhati Asaro Setata Asaro Siddhati Jadi Harus Kurangnya Itu Kurang Dari 15 Hari Mata Tanggal Ini Ada Hukum Satu Jam Pertama Darah Fasad 23 Jam Tanggal Setelah Tanggal 15 Dan Pada Hari-hari Berikutnya Adalah Darah Head Yang Tutupnya Ini Karena Ini Yang Sebagai Pengoreksi Untuk Pendapat Ini Ya Ini Saya Sudah Jelaskan Jadi Sama Contohnya Sama Tapi Pendapat Ini Tiga Harinya Full Tiga Hari Ada Darah Fasad Ini Darah Head Kalau Ini Dua Hari Dan Satu Jam Pertama Tanggal 15 Ada Darah Fasad 23 Jam Setelahnya Tanggal 15 Dan Hari-hari Berikutnya Ada Darah Head Lalu Yang Terakhir Itu Contohnya Seperti Ini Ini Tanggal 11 Sampai Tanggal 30 Berarti 20 Hari Total 20 Hari Keluar Darah Ini Bagaimana Ini Dinamakan Darah Istiha Duh Ini Daerah Istiha Duh Ini Daerah Istiha Duh Ya Untuk 11 Sampai 14 Ini Daerah Fasad Ya 11 Sampai 14 Dan Satu Jam Pertama Ya Satu Jam Pertama Seperti Ini Pendapat Ini Adalah Daerah Fasad 11 Sampai Tanggal 15 Satu Jam Pertamanya Itu Darah Fasad Dan Untuk Selanjutnya Adalah Darah Istiha Ya Saya Ulangi Ini Ya Tanggal 11 Sampai Tanggal 15 Satu Jam Pertamanya Darah Darah Fasad Pendapatnya Seperti Ini Ya Ini Saya Lalu Selanjutnya 23 Jam Tanggal 15 Dan Selanjutnya Ini Istihad Hukumnya Diperinci Hukumnya Diperinci Apabila Dia Mau Maizah Maizah Itu Tahu Pintar Bisa Tahu Antara Darah Yang Kuat Dengan Darah Yang Lemah Maka Hayatnya Maka Darah Yang Kuat Hitungan Darah Yang Kuat Perinciannya Banyak Saya Mesti Untuk Memudahkannya Karena Kemarin Kita Sudah Bahas Yaitu Darah Kuat Itu Mulai Dari Darah Hitam Darah Merah Darah Merah Kekuning Kuningan Darah Kuning Terus Darah Keruh Oke Cuma Roti Berkuatnya Itu Terus Lalu Sifat Yang Lebih Banyak Maka Itu Lebih Kuat Nilainya Lebih Kuat Jadi Contoh Muntin Kemarin Sifat Ada Muntin Baunya Busuk Terus Kasar Atau Ada Keduanya Atau Tidak Ada Keduanya Kalau Muma Iza Kalau Dia Tau Bisa Membedakan Jadi Tiap Hari Ada Memonya Ini Berapa Nilainya Terus Nilainya Berapa Nilainya Berapa Darah Yang Lemah Darah Yang Kuat Maka Head Memakai Darah Yang Kuat Kalau Tidak Muma Iza Kalau Tidak Muma Iza Maka Head Itu Memakai Satu Hari Semalam Atau 24 Jam Atau 24 Jam Jadi Sehari Semalam Kalau Tidak Muma Hijah Maka Heidnya Sehari Semalam Sehari Semalam Itu Dihitung Dihitung Dari Ini Tadi Saya Sudah Sebutkan 1 Jam Pertama Tanggal 15 Adalah Damu Fasad Maka Dimulai Dari Setelah Itu 23 Jam Selanjutnya Tanggal 15 Dan 1 Jam Pertama Tanggal 16 Adalah Darah Head Selanjutnya Selanjutnya Ini Sudah Bukan Head Jadi Harus Sholat Kalau Bukan Head Ya Saya Ulangi Jadi Kalau Tidak Muma Izzah Maka Harus Maka Headnya Adalah 24 Jam Yaitu Dimulai Dari 23 Jam Selanjut Selanjutnya Selanjut Jam 1 Jam Pertama Tadi Tanggal 15 Dan 1 Jam Pertama Tanggal 16 Oke Terima Asih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh